Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri dan romongan mengunjungi Garut Selasa 27 November 2018 malam Kedatangan SBY disambut hangat ratusan warga dan para calon anggota legislatif yang sudah menunggu sejak lama Sebelum berorasi, SBY dan Ani Yudhoyono menyempatkan diri makan nasi kotak bersama warga Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini, SBY berbicara soal nasib Indonesia sekarang Ia mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluh, misalnya terkait masih banyaknya guru honorer yang nasibnya menjelaskan Serta persoalan BPJS Kesehatan SBY menilai, kebijakan Presiden Jokowi yang menyerahkan kebijakan guru honorer pada men-man RB dianggap tidak tepat Menurutnya, selama kepemimpinannya sebagai Presiden sepanjang tahun 2004 hingga 2014 Tercatat ada 1.070.000 orang sudah diangkat menjadi PNS Namun, selama kurun waktu 4 tahun masa pemerintahan sekarang Masih terdapat lebih dari 439.000 guru honorer kategori 2 yang nasibnya belum jelas Demokrat mendesang agar mereka segera diangkat menjadi PNS Dalam kunjungannya di Garut ini, SBY maupun AHY tidak menyebut-nyebut soal dukungan Demokrat terhadap pasangan Capres dan Cawapres Prabowo dan Sandiaga Uno AHY irit berkomentar saat ditanya awak media soal strategi Pemenangan Demokrat untuk memenangkan Pramboa-Sandi dalam Pilpres 2019 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya